Acik Lengalen, Rabu, 27 November 2024, yuk ke TPS! Saatnya kita memilih pemimpin daerah. Ayo, tentukan pilihan terbaikmu. Gunakan hak pilihmu untuk masa depan kota Cilegon. Mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihanmu. Pahami visi dan misi yang ditawarkan semua paslon. Senajan beda pilihan tetap jaga kerukunan. Datang ke TPS, Rabu, 27 November 2024. Selamat siang, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa, siang hari ini kami tim Lugas TV menyambangi kantor KPU kota Cilegon. Tentunya di masa hari tenang. Sahabat Lugas TV menarik untuk narasumber kita kali ini adalah unsur daripada pimpinan KPU kota Cilegon, komisioner-komisioner, yaitu dari salah satu, yaitu Sri Kandi. Sri Kandinya komisioner KPU kota Cilegon. Sahabat beliau, yaitu Ibu Nunung Nurjana. Bagian daripada divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia, ataupun disingkat, Sokdikli, Parmas, dan SDM. Tentunya menarik, sahabat Lugas TV, dimana 508 kabupaten kota dan 37 provinsi yang paling sibuk kegiatannya adalah KPU dan Bawaslu, dimana mempersiapkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan, baik provinsi maupun kabupaten daerah. Banyak hal yang harus kita pertanyakan, sharing kepada narasumber kita, lebih lanjutnya kita akan menyapa narasumber kita kali ini di dalam podcast Libas Lugas TV. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Ibu, dalam kesibukannya tentunya menyempatkan waktu untuk menemui kami, undangan kami yaitu untuk podcast dalam hal edukasi informasi kepada masyarakat. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang kami ajukan ke Ibu selaku komisional, silakan memperkenalkan ke sahabat Lugas TV. Halo, selamat sore, selamat beraktifitas untuk semuanya. Halo sahabat Lugas TV, perkenalkan nama saya Nunur Jana, anggota KP Kota Cilogon, divisi Sosdiki Farmas SDM. Oke, luar biasa. Satu, Bu, daripada yang komisional perempuan ya, Bu? Betul. Wah, luar biasa. Hebat nih perempuan. Oke, Bu, santai. Ibu, kita mau tanya-tanya nih, Bu? Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin KPU, Bawaslu, Gagumdu lah khususnya, disibukkan ya, mungkin juga ke keluarga mungkin waktunya bisa terbagi. Betul. Nah, pertanyaan kita gini, Bu. KPU RI ada peraturan nomor 4 tahun 2023 tentang seleksi anggota KP Provinsi dan Kabupaten Kota. Boleh nih, Bu, berbagi cerita ke publik sosok Ibu Nunur Jana atau saya sebut Ibu NN, proses dari pendaftaran hingga terpilih sebagai komisional KPU Kota Cilogon. Berbagi cerita nih, Bu. Oke, boleh, boleh. Ya, pada saat tahun 2023 itu saya mendapatkan informasi pengumuman terkait seleksi KPU Kota Kota, khususnya di Kota Cilogon sendiri, karena saya berdomisial di Kota Cilogon, saya mendaftarkan kapdi KPU Kota Cilogon. Nah, pada saat pengumuman itu, usia saya tepat sekali di umur 30 tahun. Sesuai dengan? Sesuai batas minimum usia. Masuk. Dan Alhamdulillah pada saat itu saya mendaftar melalui pendaftaran, melalui tahap seleksi administrasi, ambil lolos. Lolos. Nah, setelah lolos seleksi administrasi, karena berbagai persyaratan juga ya, dari ijazah, terus juga ada form yang memang harus diisi, terus kelakuan baik dari kepolisian, surat keterangan sehat dari rumah sakit, dan juga surat kelakuan atau enggak surat keterangan yang belum pernah terbindah dari pengadilan. Banyak sekali persyaratannya pada waktu itu. Oke, artinya usia saat ini Ibu adalah 31 jalan? Iya, 31 berjalan. Oke, luar biasa. Tentunya boleh nih, sahabat Lugas TV, ingin tahu sebelum menjadi komisiner KPU, apa aktivitas Ibu Nunungi? Boleh nih, sampaikan ke sahabat Lugas TV sebagai apa nih sebelum di sini? Tugasnya di mana? Tapi sebelum saya menceritakan tugas saya sebelum di KPU, saya akan cerita tuntas dulu pada saat saya seleksi ya. Oh, ya boleh sih. Karena tadi itu baru seleksi administrasi. Nah, lolos dari administrasi itu ada yang namanya tes CAT. Oke. Tes CAT itu ada 100 soal, ada 100 soal untuk pilihan ganda, dan 5 soal untuk SI. Nah, setelah lolos tes CAT, dilanjutkan dengan psikotest. Psikotest juga ada berbagai tes juga di sana. Ada tes warteg, tes koran, dan tes-tes lainnya di psikotest tersebut. Setelah lolos CAT dan psikotest itu lanjut ke tes kesehatan. Dan kesehatan juga semua organ tubuh kita di tes, baik itu THT, mata, dan lain-lain ya. Setelah lolos dari tes kesehatan, dilanjut juga tes wawancara. Dari 20 orang, itu untuk penentuan ke 10 orang. Oh, merucut ke 10? Merucut ke 10. Nah, dari 10 itu, itu ada yang namanya test fit and proper test. Dari 10 ke 5. Biasanya ke mana? Ke DPRD? Enggak, langsung. Dari, kan ada timselnya ya. Di timsel itu penentuan sampai 10 besar. Dari 10 besar itu dari pimpinan KPU Provinsi. Oke, intinya dari yang merucut 20 ke 10, 10 langsung ke 5? Betul. Boleh tahu nih urutan keberapa nih, atau memang 5 ini acak, atau memang 1, 2, 3 ada? Itu sesuai abjad sih. Sesuai dengan nama abjad. Dan alhamdulillah saya masuk ke 5 besar. Oke, luar biasa. Bu, itu tadi, sebelum ke KPU, Ibu kan sudah memikirkan nih, akan kedepannya tugasnya atau bla bla bla. Ibu pasti sudah mikirkan ini. Betul. Nah, memang ada keinginan, keinginan paling besar nggak untuk menjadi Komisioner KPU? Jadi sebelumnya memang pengalaman aktivitas saya itu bukan di bidang penyelenggaraan ya. Oke. Awalnya, saya itu tenaga pendidik malah. Oh, backgroundnya guru. Iya, backgroundnya guru, tenaga pendidik di dua sekolah pada waktu itu. Oke. Di SMK dan di SMA. Nah, tetapi pada saat saya menjadi guru, saya juga nyambi nih, menjadi petugas PPS. Oke. Tapi kebetulan memang waktu itu saya masih domisilinya di Pandeglang, jadi PPSnya di sana. Oke. Saya ada domisi lini ke Cilegon, karena keluarga juga banyak di Cilegon, akhirnya saya pindah kerja. Iya. Jadi, setap Bawaslu kota Cilegon pada waktu itu, di tahun 2017 sampai 2021. Nah, selesai jadi setap Bawaslu, di 2021 sampai 2023, saya kerja di Kecamatan. Nyambi juga di 2022, menjadi anggota Panwascam di Kecamatan Cilegon. Nah, sambil menjadi anggota Panwascam, ya, itu ada seleksi pengumuman pendaptaran KPU, saya mencoba. Membranikan diri. Membranikan diri. Membranikan diri dengan usia yang memang batas minimum. Siap, luar biasa. Sahabat Lugas PPS menarik ya. Tentunya, background daripada Ibu Nunung ini, dari awal sudah dari background pendidikan, dan juga sambil mengikuti beberapa yang berkaitan tentang penyelenggara KPU. Luar biasa, Ibu. Luar biasa, Ibu. Jadi, artinya saat ini dukungan keluarga cukup amtusias kepada Ibu, ya? Iya, yang penting kata keluarga jaga kesehatan, ya, tolong amanah dalam menjalankan tugasnya. Oke, tentunya kami ingin menggalis sebenarnya terkait sosok daripada Ibu Nunung ini, cuma karena waktu dan pertanyaan, karena kita fokus perihal tentang Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Ibu, ya? Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu. Ditempatkan sebagai depisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, tentunya ini yang paling sibuk diantara, mungkin, mungkin kami ini, tanda kutip, mungkin yang paling sibuk, Bu. Nah, pertanyaan kami, apa saja tantangan yang didapat sosok Ibu Nunung dari masyarakat Cilegon menyampai sosialisasi? Baik, kalau untuk tantangan sendiri pada saat melaksanakan sosialisasi itu tidak ada tantangan yang signifikan, ya. Karena, Alhamdulillah, masyarakat kota Cilegon itu antusias dalam menerima sosialisasi yang kami sampaikan untuk mengedukasi dan memberikan informasi-informasi tentang Pilkada 2024 ini. Karena waktu jeda antara Pilkada dan pemilih itu kan langsung, pemilihan Pilkada ini langsung. Jadi, memang bukan hal yang memang aneh atau misalkan hal yang baru. Karena baru kemarin dilaksanakan di Februari, di 14 Februari 2024, itu pemilu pemuatan suara untuk Pilkada dan di 27 November ini akan pelaksanaan Pilkada 2024. Jadi, bukan hal yang memang baru untuk masyarakat sebetulnya. Maksud saya begini, Bu. Tantangannya kalau di Pilkada itu kan dihadapkan dengan Pilkada dan Pilkada, di Pilkada itu ada DPD, ada DPR, ada sebagainya, ada beberapa apa. Sedangkan di Pilkada ini hanya dua, Gubernur dan Wali Kota. Tantangan yang Ibu rasakan, tingkat kesulitan, mungkin kalau berbicara sosialisasi sih hampir sama ya, Bu. Tapi, tantangan yang agak menariknya di mana, Bu? Ada perbedaan enggak, Bu? Sebetulnya tantangannya hanya di waktu saja sih. Oh, di waktu ya? Di bagian waktu. Karena tahapannya memang sangat sempit sekali. Dan juga dari pemilu ke Pilkada ini berdekatan. Jadi, hanya itu saja sih. Oke, luar biasa. Ibu, dulu telah menceritakan bagian definisinya. Nah, tantangannya tidak begitu kebedaannya terkait Pilk, Pilpres, dan Pilkada, hanyalah waktu. Oke, dua hari lagi, Bu. Betul. Di tanggal 27, sahabat Lugas TV. Lebih daripada 330, 413 DPT, Kota Celegon. Kalau itu berbicara 100 persen. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ya? Mudah-mudahan. Oke, Bu. Ada di 646 TPS yang kurang lebih. Betul. Di Kota Celegon. Bisa disampaikan, persiapan sudah mencapai berapa persen? Kalau untuk persiapan di Pilkada ini, untuk dua hari ini, kalau untuk Kota Celegon, sebetulnya sudah sangat maksimal ya. Maksimal. Sudah di 95 persen, kurang lebih. Kenapa saya sebut 95 persen? Karena sisanya ada di bawah. Oke. Pendistribusian. Oh, artinya di kota Celegon ini sudah selesai. Oke. Tinggal di tingkat bawah. Tinggal bawah. Oke, itu tinggal teknis ya, Bu, ya? Betul. Oke. Oke, sekarang berbicara tingkat partisipasi, Bu. Saya bacakan tingkat partisipasi masyarakat Kota Celegon sangat diapresiasi. Dari pemilu-pemilu yang lalu, di tahun 2019 mencapai 86,36 persen. Partisipasi pemilu 2024, yaitu di bulan 2 kemarin, naik 3 persen, yaitu 89,10 persen. Untuk pilkada di tahun 2020 mencapai 76,37 persen, itu juga mungkin tertinggi di Provinsi Banteng. Kemungkinan, kalau nggak salah ya, tingkat partisipasinya. Untuk tahun pilkada ini, Bu, yang 2 hari lagi nih, 73 persen ini kira-kira ibu dari pihak... 76, 76. Oh, 76, sorry, 76. Seperti apa, Bu, untuk di 2 hari lagi yang akan datang, Bu? Ya, harapan saya, karena memang saya di Divisi Sosialisasi Kitarmas SDM, pada saat kita melakukan sosialisasi itu, tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Supaya masyarakat pun juga tergugah untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara nanti. Nah, presentasi untuk peningkatan di pilkada cerita tahun 2024 ini, partisipasinya harapan kita tuh lebih tinggi daripada pilkada 2020. Yaitu di kisaran angka 78 sampai 80 persen. Oke, lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini di kota Celegon? Seperti apa sistem sosialisasinya, Bu? Ya, karena kita melakukan sosialisasi ini berdasarkan regulasi PKP 9 tahun 2022, yaitu tentang partisipasi masyarakat, kita melaksanakan sosialisasi ke beberapa segmentasi. Baik itu segmentasi pemilih tokoh masyarakat, pemilih perempuan, segmentasi pemilih disabilitas, terus pemilih muda, pemilih pemula, bahkan beberapa komunitas-komunitas. Kita pun juga bekerjasama dengan beberapa ormas OKP di kota Celegon untuk melaksanakan sosialisasi secara tetap muka. Selain tetap muka, kita pun juga bekerjasama dengan beberapa media. Media masa cetak, media masa elektronik, dan seperti Lugas TV juga ya, ini kan media masa elektronik. Dan kami pun juga punya yang namanya media sosial. Baik itu di tingkatan kota Celegon sendiri, KP Kota Celegon, dan juga di teman-teman badan edhok punya media sosial tersendiri. Nah, dengan melakukan sosialisasi melalui beberapa media, itu secara tidak langsung sangat membantu kami. Itu sangat mudah sekali, langsung dirasakan, langsung dilihat oleh beberapa masyarakat di kota Celegon. Dibanding dengan tetap muka yang kami lakukan, dengan keterbatasan waktu juga ya, dan keterbatasan SDM atau personil. Jadi, dengan beberapa bantuan dari beberapa media cetak, media masa elektronik, dan juga media sosial kami, itu sangat membantu sekali kita dalam melakukan sosialisasi. Oke, tentunya beberapa kegiatan sosialisasi, baik tadi ke media, baik teman-teman dari OKP, mungkin dari toko agama, unsur agama, ataupun bentuk komunitas ya, Bu, ya, sudah dilakukan. Bagaimana respon khusus masyarakat kota Celegon menyambut prikade ini, Bu? Alhamdulillah ya, responnya sangat baik sekali. Dimulai dari tahapan kita, PPDP, pemutahiran data yang dilakukan oleh rekan-rekan Badan Eduk Mantarli, selama satu bulan, pada waktu itu pencoklitan, masyarakat responnya baik. Dari toko-tokohnya, ya, ATRTW-nya juga membantu dalam komunikasi dan koordinasi kepada warga masyarakatnya. Sehingga kita memang disambut baik tanpa ada penolakan di sana. Oke, sahabat Lugas TV menarik nih, ya, perbincangan kami dengan Ibu Nunung, salah satu kongsener KPU, untuk kali ini pertanyaan kita berikutnya adalah, mereka, petugas KPPS lah, yang menentukan suksesnya pilkada untuk 27 November mendatang. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka lah tombak daripada semua kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, adanya di tanggal 27 kepada mereka. Saya mau tanya sama Ibu, terkait mereka, Ibu. Boleh, boleh. Salah satu unsur penting dalam penyelenggara pemilu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mengutip peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, KPPS berkedulukan di tingkat pemungutan suara atau TPS. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemungutan suara untuk di kota Celegon. Seperti apa? Persiapan mental daripada teman-teman kita ini, KPPS ini, mengingat berpedoman pada unsur mandiri, jujur, adil, dan lain-lain. Silahkan, Bu. Baik, kalau untuk persiapan mental teman-teman KPPS itu memang sangat luar biasa ya, yang memang kami sudah lakukan. Kita rekrut mereka itu secara terbuka, dan Alhamdulillah dari beberapa KPPS itu banyak sekali yang sudah berpengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya menjadi anggota KPPS. Jadi bukan hal yang baru untuk mereka, hanya sebagian memang ada yang baru, tapi tertutup sama beberapa anggota KPPS yang memang punya pengalaman di pemilu sebelumnya. Nah, dari perekrutan itu, kan kita melakukan penetapan nih, pelantikan setelah ditetapan dan dilantik, itu ada yang namanya bimbingan teknis. Bimbingan teknis baik itu secara langsung oleh dilakukan oleh teman-teman KPPS maupun mandiri yang dapat oleh mereka. Mereka pun juga dipedamani mempunyai buku panduan KPPS itu sendiri, untuk mereka pelajari sebagai pendeman mereka dalam melaksanakan pemungutan suara nanti. Nah, dalam setiap kegiatan kita selalu mengingatkan kepada teman-teman badan ad hoc supaya mereka selalu menjaga integritasnya, loyalitasnya, profesionalitasnya. Karena memang penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini itu berasaskan berjurdil. Nah, mereka pun juga harus memiliki prinsip yang namanya penyelenggaraan. Di situ ada yang namanya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terus juga proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, serta terbuka di sana ya. Jadi harus berasaskan itu, ya memang harus berasaskan sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan. Jangan sampai di luar dari itu. Oke, ini menarik ibu. Artinya berbicara ini berikut pertanian saya, berbicara honor ini ibu. Karena mereka lah, ya. Mereka lah, kalau saya lihat ya, karena saya ikut juga menjadi daftar pemilih juga saya ikutkan ibu ya. Jadi mereka itu pagi satu hari atau subuh-subuh mereka sudah siap di TPS. Ini kalau berbicara waktu di pilek ya, ibu ya. Mereka itu luar biasa tingkat kecapek. Boleh nih ibu, untuk bicara honor nih. Honor untuk teman-teman kita di KPPS dan petugas daripada TPS. Boleh dicampaikan ibu? Karena ini juga boleh tahu di publik nih. Oh, ternyata mereka juga tidak seberapa ya honornya kan gitu ya, ibu. Kalau untuk honor anggota KPPS di Pilkada Serentak 2024 ini, untuk ketua itu nominalnya di angka 900 ribu. Kalau untuk anggota yaitu di angka 850 ribu. Kalau untuk petugas ketertiban TPS itu honornya 650 ribu. Oke, artinya untuk pilkada. Kalau kita beberapa bulan yang lalu untuk dipilih dan dipilih presi. Ada perbedaan enggak, ibu? Iya, memang ada perbedaan. Kalau di pemilu 2024 kemarin, honor anggota dan ketua itu berbeda. Dengan yang sekarang di Pilkada. Nah, di pemilu kemarin, honornya untuk ketua itu 1.200.000. Untuk anggota, 1.100.000. Dan kalau untuk petugas ketertiban TPS itu di angka honornya 700 ribu. Oke, ya luar biasa. Sahabat luar stripis, jadi kalau menilai daripada jumlanya, sudah cukup, atau sudah inilah, dianggap sudah normal lah ya. Tapi, rasa tanggung jawab dan integritas ini yang benar-benar kita salut kepada para petugas. Kurang lebih 646 dong. TPS. 643 itu di wilayah kota Cilgon, yang tiganya itu di TPS loksusnya. Adanya di Lafas. Ya, artinya di satu TPS ada ketua TPS itu masih sayang, oke? Betul. Ada tujuh orang. Anggotanya? Ya, enggak. Tujuh orang itu satu ketua merangkap anggota, yang enam itu anggota. Nah, selain itu juga ada tuh yang namanya petugas ketertiban TPS, yang menjaga di luar, baik pintu masuk TPS maupun keluar pintu masuk TPS. Oke, kalau bicara sektikamanan sih dari KPU sendiri ada, dari bawah sel juga ada ya bu ya, baik dari paslon juga ada ya bu ya, mungkin dari kalangan independen ada bu ya, persorangan gitu untuk mengawasikan, mengawasikan, masyarakat lah umumnya, pasti masyarakat mengawasi perihal untuk di tanggal 27. Oke bu, boleh nih dua tiga pertanyaan lagi ya bu ya? Boleh. Di kota Cilgon, ada tiga paslon. Betul. Untuk pilkada kota Cilgon, di mana di masa tenang, apa saja yang tidak boleh dilakukan para paslon, dan silahkan Ibu En memberikan pesan melalui kesempatan ini kepada para paslon dan timnya. Baik, untuk para tiga paslon yang ada di kota Cilgon, paslon wali kota dan wakil wali kota Cilgon, mohon di masa tenang ini jaga ketenangannya, terus mohon tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk jenis metode apapun. Metode apapun, termasuk media sosial? Betul, termasuk media sosial, karena akunnya pun juga memang harus sudah off, sudah non-aktif. Karena ini sudah masa tenang, masa tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Kalaupun ada di media sosial, mungkin kepengetahuannya tidak mengetahui, itu tugasnya bawa asli ya bu ya? Betul, selain itu memang ada beberapa akun resmi saja, yang memang didaftarkan kepada KPU. Selain akun resmi, ya itu bukan kami anggap itu akunnya. Wah ini, ini belum tahu nih publik, artinya setiap paslon sudah mendaftarkan akun-akun ini? Akun resmi kepada KPU, dan ditebuskan kepada Bawaslu. Oh, baru tahu saya ini media juga. Jadi ada akun-akun paslon yang sudah didaftarkan, berikut juga nama-nama tim suksesnya? Betul, betul. Oke, tim suksesnya. Setahu saya hanya tim sukses yang didaftarkan, ternyata akun juga bu ya? Akun juga. Oke bu, ini luar biasa. Akun resmi. Siap, luar biasa. Adikan pesan-pesan kepada masyarakat pemilih, khususnya di Rp340.000 lebih ya, untuk datang ke 27 November di TPS masing-masing. Silahkan Ibu. Baik, Bapak-Ibu semuanya, masyarakat Kota Celogon, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Celogon untuk datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota, calon gubernur dan wakil gubernur, sesuai hati Nurani. Bapak-Ibu semua, karena satu suara itu sangat berharga. Jangan golput. Wow, luar biasa. Ibu, di usia yang masih muda, tentunya gejolak itu kan tinggi untuk semangat, bagaimana reformasi lah bahasa itu. Betul. Ada nggak ini Ibu, bisa dijawab, bisa nggak titipan daripada sahabat Lugas TV. Kira-kira nanti setelah di Komisional KPU, adakah mengarah untuk mencalonkan, mencalonkan baik di Pilek yang 2009, atau bisa aja eskutik kepala daerah. Ada bu, ini atas, ada nggak bu, bisa dijawab, bisa nggak. Namanya juga pase per pase ya, semua orang itu punya hak yang sama dalam menjadi pemilih atau menjadi orang yang dipilih. Demokrasi namanya juga ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Dan kita pun juga sebetulnya penyelenggara juga dari rakyat. Kalau misalkan memang ada hak, ya di kemudian hari, ya mungkin saja. Mungkin saja, walaupun saat ini belum ada rencana. Tapi mungkin saja. Luar biasa. Terima kasih Ibu Nunung Nurcana, salah satu Komisional KPU Kota Cilegon. Silakan untuk yang paling-paling terakhir, closing statement. Closing statementnya yaitu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim Lugas TV yang sudah membantu kami KPU Kota Cilegon dalam melakukan sosialisasi, ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hapilinya di hari Rabu 27 November 2004. Sekali lagi, kepada masyarakat Kota Cilegon, mohon jangan golput. Gunakan hapilinya dengan sebaik-baiknya. Satu suara sangat berharga. Pilihlah sesuai hati nurani. Cukup. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, saya menambahkan apa yang disampaikan Ibu Nunung, benar, jangan golput, dan saya tambahin, tolak politik uang. Ya, tolak politik uang. Ini luar biasa. Sahabat Lugas TV, teman-teman kita dari disabilitas pertunia aja, mengajak supaya jangan golput dan tolak politik uang. Dan ini luar biasa. Karena tingkat partisipasi Kota Cilegon dari tiap pemilu, pemilihan itu sangat tinggi. Oleh sebab itu, saya percaya melalui kesempatan tanggal 27, pagi-pagi hari bangun, tentukan pilihan Anda di antara tiga pasangan calon ini, dan siapapun yang terpilih, itulah pilihan kita, pilihan rakyat Kota Cilegon. Terima kasih. Sampai ketemu dengan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.